Oke guys, benar-benar kembali kemampuan kita. Saudara-saudari, kita sebagai orang muda harus sadar, saat ini kita hidup di zaman apa? Kita berada di zaman di mana Allah menggunakan orang muda untuk mengenapkan, membuat dan rencananya. Tidak hanya sadar di seluruh kapal kita sendiri Namun kita tetap akan berada di dalam roh Tinggal di dalam roh Dengan terus tinggal di dalam roh Kita bisa esah dengan dia Dituncang untuk bisa menjepat sejarah ilahi Bagi perampungan Tuhan dan Alam Kita juga perlu mengikah satu visi Dimana visi ini dapat mempengaruhi hati Mengubah cara pikir Dan memotrol jalan hidup kita Untuk mengarah kepada Kristus Terhadap visi ini kita perlu mengambil suatu tindakan Yaitu bekerja sama dengan Alam Melalui memberitakan tinggi dengan lengkap dalam dan kaya Serta berdoa yang mengakili zaman ini Amin datanglah Tuhan Yesus Berdoa dengan kesadaran Yang penuh akan pandangan Alam Terhadap sejarah manusia Melalui bahwa Injil itu dipercepat Dan bahkan dimaksimalkan Melalui situasi Dunia saat ini Amin Untuk mempercepat pemerintahan Injil Kita perlu senantiasa berdoa dengan didi Berdoa berdasarkan iman yang kuat Bekerja sama dengan Allah untuk merampungkan kehendaknya di zaman ini Sedar sadari Kita harus membaca firman Allah di dalam roh dan atmosfer 2A Dan menjama kedambahan Allah dari firman yang Kemudian kita harus langsung mengikatkan diri kita kepada Allah dan firman yang Agar kita dapat bekerja sama dengan dia Untuk merampungkan kehendaknya Terima kasih telah menonton!